Kalau satu-satunya alat yang benar itu Bapak, berarti Yesus itu alat juga bukan? Bukan Udah pasti bukan ya, kan satu-satunya? Iya Halo, selamat siang ya saudara Saudara-saudara semua ya, kembalinya lagi nih Zainab atau Dibora ya Di channel kesayangan kita, Dibora Channel Nah, tapi siang hari ini Dibora left Tapi hanya ingin itu memberi jawaban soal pernyataan Dodi Dan salah satu ya diskusinya si Ustadz Ipung dan Dodi Tan ya di sebuah mobil Yang menyatakan kalau mendengar atau membaca ayat Alkitab ini Pasti masuk Islam Itu yang dikatakan Ustadz Ipung atau yang dipertanyakan sama Ustadz Ipung Kepada Dodi Tan Di mana Dodi Tan mengambil atau menyomot dua ayat Alkitab ya Dua ayat Alkitab itu sendiri Nah, seperti apa sih yang mereka diskusikan atau yang mereka bincang-bincangkan waktu itu ya Kita mari kita dengar sama-sama pernyataan atau yang dibilang Dodi Tan itu Atau disebut, nah kan si Ustadz Ipung sendiri ini menyebut Dodi Tan ini master Bible Mari kita dengar sama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita dengarin Pemperolahan mereka Tahun itu Dia masuk Islam Apa itu? Kita dengarin lagi nih Kita ulang lagi nih Kita ulang lagi nih Pertanyaan dari Ustadz Ipung Dia akan pasti masuk Islam Apa itu? Membaca ayat itu Atau mengetahui tentang Makan satu hal Kalau Saudara kita akan membaca Atau mengetahui tentang mengetahuan itu Tentang Bible Dia akan pasti masuk Islam Apa itu? Nah kan Kalau mengetahuin atau Membaca ayat Bible itu Pasti ya Saudara-saudara Pasti masuk Islam Coba bayangin ya Pasti masuk Islam Katanya Kata pasti kan Nggak mungkin Ayat Bible apa sih Yang sebenarnya Mau dikasih sama Agustan ini Katanya kalau Membaca itu Pasti masuk Islam Kita dengarin ya Sama-sama Ini ya Perspektif beda ya Tapi kalau Secara umum sebenarnya Secara akal sehat Dan anggap aja Nih dengerin ya Secara umum Secara akal sehat Kan gitu kan Ngomongnya kan Secara umum Secara akal sehat Memang dia pikir Kita ini Nggak berakal sehat Apa? Gitu ya Kita lihat lagi Kita dengerin ya Tanpa doktrin Alah yang benar Kalau satu-satunya Alah yang benar Itu Bapak Berarti Yesus itu Alah juga bukan? Bukan Pasti bukan ya Kan satu-satunya Dan Mengenal Dan Yesus putusan Bapak Tuhan Nah Ini kan katanya Si Deditan ini kan Master ya Teman-teman ya Deditan ini katanya kan Master Bible Katanya Selang Ustadz Ibu Nah Jujur aja ya teman-teman Kalau Ustadz Ibu Secara langsung Saya pernah berdiskusi Pernah ngobrol bersama Bahkan saya akui Saya pernah dijamu juga Sama Ustadz Ibu Tetapi ya Saran saya kepada Ustadz Ibu ini Kalau Mau mencari Narasumber Mbok ya Yang benar-benar Master Bukan Master-masteran Gitu ya Gitu Nah Dia bilang Di Di mana tadi Yohanes 17 dan 3 Atau Di Markus 12 29 ya Mbok ya Oh Dia dibaca itu Satu perikop Jangan asal Nyomot Satu ayat Satu ayat Kan katanya Master Kenapa Nggak bacanya Satu Satu perikop Jangan asal Mencomot Comot Gitu loh Kita dengerin dulu ya Nanti kita Kita beri ulasan lagi ya Kita dengerin lagi Biar lebih jelas ya Biar Dutitannya itu Yang dibilang Katanya Master Dan Ustadz Ibu Biar mendapat Pencerahan nih Kalau mendengar Video ini Karena saya tahu Pasti Ustadz Ibu Juga mendengar Video ini Gitu ya Satu-satunya Itu kan harusnya Juga sama Tauhidnya dengan kita Gitu Tapi kalau Dilihat dari Kacamata yang netral Yang tanpa doktrin Itu yang harusnya Di Pegang Itu satu Mau satu lagi Satu lagi Satu lagi Satu lagi di Markus 12 29 Yes Yesus ditanyakan Sama Petinggi-petinggi Imam Yahudi Apa hukum yang terutama Kan Yesus hanya mengulang Mengulang perkataan Nabi Musa Sama Israel Kan Adonai Itu juga sama Kan Hampir Tuhan kita Esa Esa itu Satu-satunya Seperti itu ya Teman-teman Kira-kira Ayat Yang mereka Rekomendasikan Untuk Kalau mendengar Ayat itu Pasti masuk Islam Gitu Maaf Saudara Si masternya ini Si doi ini Si master Bebel Ini lupa Saudara-saudara Ya Dia lupa Membaca Yohanes 13 13 juga Tuhan itu Pada sisi lain Juga disebut Utusan dalam Fungsi dia Sebagai anak Nah dia lupa Disitu Bapak mengutus Anaknya Untuk keperluan Penebusan Nah seharusnya Kalau Doditan ini Memang benar-benar Master Ya Pasti dia tahu Gitu loh Gak harus menyomot-nyomot Ayat-ayat itu Kan gitu ya Teman-teman Nah kalau kita Baca Si pak Ustadz Ipungnya Ini Bilang Kalau baca Ayat Bebel Pasti masuk Islam Dan sang Master ini Sang master Bebel ini Jawab secara Akal sehat Katanya Nah menurutnya Kita ini gak Berakal sehat Apa ya Aduh Si doi ini ya Dan Direkomendlah Ayat Alkitab Yang katanya Kalau baca Dan pahamin Ayat Bebel ini Akan Memasuk Islam Mari kita Dengarkan ya Yang tadi Yang sudah kita Dengarkan Di Yohanes 17 Ayat 3 Dan Markus 12 Ayat 29 Ya kan Yang tadi Kita sudah Dengarkan ya Teman-teman Ayat-ayat Rekomen Si Dodi Tan ini Yang kalau kita Mendengar akan Masuk Islam Katanya ya Gitu Nah Kalau kita Baca lagi Hal yang Menunjukkan bahwa Dodi Tan ini Seorang pelawak Kok bisa ya Si Dodi Tan ini Seorang pelawak Mari kita Kupas ya Kalau Pak Andre Tunggal itu Katanya kita Iris tipis-tipis Akal logikanya Gitu loh Maksudnya Yang menunjukkan Kalau Dodi Tan ini Seorang pelawak Dia mencoba Memunafikan Latar belakang Kedua ayat Yang disebutkan Sang Master Bible Itu Ya kan Dia berusaha Memunafikan Latar belakang Kedua ayat Yang disebut Sang Master Bible Itu sendiri Kenapa juga Sang Master Bible Hanya mencomot-comot Ayat Kenapa Tidak baca Satu Perikop Si Master Bible Ini Saya harap Ya Sang Master Bible Itu bisa Baca Markus 12 Jangan Hanya 29 Coba Bacalah Seterusnya Ya kan Jangan Satu ayat Satu ayat Aja Begitu loh Nah Dan pada Yohanes 17 Bila Doditan Jujur Membaca Hingga Ayat Kelima Saja Jujur Dia membaca Jangan Cuman Dibaca Ayat Tidanya Sampai Ke Aliyat Lima Saja Seperti Yang Si Doi Katakan Atau Si Master Bible Katakan Itu Ya Entah Master Beneran Atau Master Master Saya juga Tidak Tau Ya Katanya Master Bible Dari Jakarta Kan Gitu Kalau Dia Master Bible Ya Sebenarnya Harus Lebih Memahamin Kan Gitu Kan Kata Dia Kan Kalau Kita Baca Secara Netral Tanpa Doktrin Maka Umat Islam Akan Memahamin Kalau Kita Sesuai Ini Anggaplah Secara Netral Seperti Yang Dia Katakan Atau Tanpa Sebenarnya Umat Islam Akan Lebih Memahamin Ketuhanan Atau Keilahan Yesus Kristus Itu Sendiri Teman Teman Jadi Saya Juga Tidak Jelaskan Terlalu Panjang Nanti Malah Bingung Saya Berharap Pak Ustadz Itu Bisa Mendengarkan Ini Juga Oleh Sebab Itu Kalau Kita Baca Lagi Ya Kalau Kita Baca Yohanes 17 Ayat 5 Oleh Sebab Itu Ya Bapak Permuliakanlah Aku Padamu Sendiri Dengan Kemuliaan Yang Kumiliki Di Hadiratmu Sebelum Di Dunia Ada Sebelum Dunia Ada Sebelum Dunia Ada Dan Ayat Ini Menjadi Penegas Dari Yohanes 8 Ayat 58 Kata Yesus Kepada Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Sebelum Abraham Jadi Aku Telah Ada Nah Disitu Pak Ustadz Penjelasannya Yang Jelas Pak Ustadz Tipung Biar Lebih Jelas Pak Ustadz Tipung Juga Tidak Perlu Mengajarin Kami Cara Membuka Atau Saya Search Alkitab Itu Di Google Seperti Apa Atau Secara Fisik Kami Lebih Memahamin Pak Pak Ustadz Gitu Ya Nah Saya Juga Berharap Pak Ustadz Tipung Ini Bisa Benar-benar Mengambil Narasumber Yang Jelas Yang Benar-benar Master Bukan Master Masteran Jadi Jadi Si Dodi Ini Berusaha Untuk Memunafikan Kan Gitu Kan Ya Dia Berusaha Untuk Memunafikan Dua ayat Yang Dibacanya Itu Mana Ada Kalau Orang Kristen Itu Sendiri Membaca Ayat Ini Tidak Akan Dia Masuk Islam Yang Ada Kalian Yang Akan Terima Yesus Sebagai Juru Selamat Seperti Itu Jadi Saran Saya Kepada Dodi Tan Untuk Lebih Belajar Lagi Alkitab Gitu Katanya Master Kan Tadi Disebut Master Bible Dari Jakarta Kan Gitu Kan Nah Kalau Memang Seorang Master Seharusnya Dia Lebih Bijak Dan Lebih Memahamin Bukan Memunafikan Dua Ayat Itu Seperti Itu Ya Jadi Kalau Orang Benar-benar Dia Memahamin Alkitab Dia Akan Semakin Pintar Dan Dia Akan Semakin Cerdas Gitu Ya Jadi Untuk Pak Doditan Ini Ya Yang Dibilang Kododitan Ini Untuk Lebih Belajar Lagi Jangan Master Maseran Tapi Benar Master Bible Gitu Ya Kalau Kamu Memang Seorang Master Bible Kamu Akan Cerdas Bukan Malah Semakin Ya Ngeblang Sekaya Gini Gitu Dan Untuk Ustaz Ibung Maaf Makasih Udah Menyarankan Untuk Membaca Tapi Tidak Perlu Diajarin Bagaimana Cara Membuka Alkitab Seperti Apa Itu Kami Sudah Paham Dan Sudah Mengerti Ya Saya Harap Juga Ustaz Ibung Benar-benar Memahamin Alkitab Kita Siapa Tahu Tuhan Akan Menjamah Ustaz Ibung Gitu Gitu Itu Sih Yang Saya Video Pendek Saya Mengenai Jawaban Atau Meluruskan Kontennya Ustaz Ibung Yang Membahas Dua Ayat Alkitab Ini Yang Katanya Kalau Membaca Ayat Ini Dua Ayat Alkitab Ini Pasti Masuk Islam Saya Penasaran Makanya Saya Buka Saya Dengerin Kok Kalau Membaca Ayat Ini Pasti Masuk Islam Seperti Apa Makanya Saya Jawab Dan Saya Luruskan Mengenai Dua Ayat Yang Dimaksud Ustaz Ibung Dan Dodi Tan Terima Kasih Untuk Semuanya Teman-teman Live chat Shalom Lama Saya Deborah Tidak Mengudara Dan Sekarang Kembali Mengudara Saya Kangen Sama Kalian Semua Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Shalom Terima 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 Tidak Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton